Intro Berikutnya Ketua Komisi 2 DPRD Bancerbasin, Awan Subarkah meminta dan mengharapkan penerapan e-parkir di Kota Bancerbasin mampu optimalkan pendapatan asli daerah. Adanya e-parkir yang diterapkan di das perhubungan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, demi PAD, penerapan e-parkir harus dioptimalkan. Dengan adanya peningkatan retribusi e-parkir ini, tentunya PAD Bancerbasin akan meningkat. Yang artinya dengan pendapatan meningkat, tentunya pembangunan akan lebih banyak lagi. Ini disampaikan Ketua Komisi 2 DPRD Bancerbasin, Awan Subarkah saat dijumpai di gedung DPRD Bancerbasin. Harapan kami adalah ini bisa mengoptimalkan pendapatan dari sektor retribusi e-parkir. Nah, artinya dengan peningkatan retribusi ini, tentunya PAD Kota Bancerbasin juga akan meningkat. PAD meningkat, tentunya pendapatan bagi penerapan kota untuk pembangunan juga akan lebih banyak-banyak. Nah, tentunya maka e-parkir ini kita harapkan bisa dilaksanakan secara baik, maksimal, supaya meningkatkan PAD. Oleh karena itu, ia berharap penerapan e-parkir ini dilaksanakan dengan baik dan secara menyeluruh, sebab sistem e-parkir juga mencegah kebocoran PAD. Murtasiyah, Banjar TV Terima kasih telah menonton!